Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wasawihi ajmain Amma ba'du Pertama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat Salawat serta salam Semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Sebelumnya perkenalkan Nama saya Dina Noviati Presenter Cicalo TV dalam program Cicalo Religi Dalam program kali ini Kita akan mendengarkan dakwah tentang Allah sebaik-baiknya pendengar Yang akan disampaikan oleh Tehlisa Marcella Andriani Mungkin untuk mempersikat waktu Marilah kita dengarkan dakwahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihin astainu ala umru dunia wadin Wassalatu wasalamu ala asrafil ambiya ila mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Amma ba'du Pertama-tama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Karena atas berkat rahmat dan kurunianya Kita masih diberikan kesehatan hingga hari ini Salawat setah salam semoga tercurah dan terlimpah Kepada dunjungan kita Nabi Besar Muhammad Dan semoga tersampai kepada keluarganya sahabatnya dan semoga tersampai juga kepada kita selaku umatnya Sobat Cicalo Pada program Cicalo Religi kali ini Perkenankan saya Lisa Masala Adriani Dari kelas 12 OTKP 1 Yang mungkin akan sedikit Bukan mengajari Bukan juga memberikan materi Tapi sedikit berbagi tentang Apa yang telah Saya Ketahui dan juga saya pelajari sebelumnya Walaupun tidak menutup kemungkinan Saya juga masih belajar Jadi dalam program kali ini Marilah kita bersama-sama belajar Khususnya dalam topik yang bertemakan Allah lah sebaik-baiknya pendengar Hidup tidak lepas dari yang namanya masalah Karena bagaimanapun ketika suatu masalah datang Ketika itu sudah beres Pasti akan ada masalah lagi Karena kalau tidak ada masalah Itu namanya bukan hidup Dan juga menyerahkan semua perkara kepada Allah Bertawakal kepadanya Percaya terhadap janji-janjinya Ridho dan juga berbaik sangka kepadanya Menunggu dengan sabar Petolongan darinya Merupakan buah keimanan yang paling Agung dan sifat yang paling mulia Dari seorang mu'min Dan ketika seorang hamba tenang Bahwa apa yang akan terjadi itu Baik baginya Dan juga menggantungkan Setiap permasalahan kepada robnya Maka ia akan mendapatkan Pengawasan, perlindungan Dan juga pencukupan Serta pertolongan dari Allah SWT Syahden ketika Nabi Ibrahim AS Dilempar dalam keboran api Mengucapkan Dia mengucapkan Hasbun Allah Wanikmah Wakil Maka Allah pun Seketika menjadikan api itu Menjadi dingin Dan Ibrahim pun Tidak terbakar Demikian halnya Dengan yang dilakukan Dengan Rasulullah Dan juga sahabatnya Tadkala mendapat ancaman Dari pasukan kafir Dan juga penyembah berhala Mereka juga mengucapkan Hasbun Allah Wanikmah Wakil Seperti yang tertulis Dalam Quran Surat Ali Imran Ayat 173 Sampai 174 Yang berbunyi Cukuplah Allah Menjadi penolong kami Dan Allah Sebaik-baiknya pelindung Maka Mereka kembali dengan nikmat Yang karunia yang besar Dari Allah SWT Mereka tidak mendapat Bencana apa-apa Mereka Mengikuti Keridoan dari Allah Dan Allah Mempunyai karunia yang besar Manusia tidak akan Mampu melawan Setiap bencana Menaklukkan Setiap derita Dan mencegah Setiap malapetaka Maka dari itu Manusia adalah Makhluk yang sangat lemah Mereka akan mampu Menghadapi semua Cobaan itu Hanya bila bertawakal Kepada robnya Percaya Sepenuhnya Akan pelindungannya Dan menyerahkan Semua perkala Kepadanya Karena Jika kita Tidak menyerahkan Semua itu kepada Allah Maka kepada Siapa lagi Kita akan berlindung Wahai orang-orang Yang ingin mendapatkan Yang ingin menyadarkan dirinya Bertawakallah Kepada Yang maha kuat Dan yang maha kaya Yang kekuatan amat besar Ada padanya Itu bila Anda Mau keluar dari Keusahaan dan selamat Dari bencana Jadikanlah kalimat yang tadi Yaitu Hasbunallah Wanimah Wakil Syair dan semboyan Yang selalu Menyelimuti Langkah hidup Teman-teman semua Jika harta Anda sedikit Hutang Anda banyak Sumber penghidupan Anda kering Dan mata pencaharian Anda terhenti Mengadullah kepada Robmu Seraya mengucapkan Hasbunallah Wanimah Wakil Itu juga Yang seharusnya Teman-teman lakukan Ketika teman-teman Pusing nih Terhadap PR Terhadap tugas yang menumpuk Yang terhadap Yang lagi galau nih Sama Permasalahan hidupnya Maka Sebutkanlah Atau ucapkanlah Hasbunallah Wanimah Wakil Yang berarti Dan cukuplah Robmu Menjadi pemberi Petunjuk dan Pertolong Itu saja mungkin Sobat Ticalo Yang dapat saya Share Untuk Ticalo Radisa Kali ini Saya harap Apa yang tadi Teman-teman dengarkan Semua Bermanfaat Dan juga Dapat diterapkan Dalam kehidupan Sehari-hari Jika itu Jika terdapat Kesalahan Dalam Perkataan Dan tingkah laku saya Selama Tayangan ini berlangsung Itu murni dari saya Dan jika terdapat Kebenaran Itu murni Kedatangannya Dari Allah Sebenarnya Itu saja Terima kasih Sudah menyaksikan Sampai jumpa Di program Cicalo Religi Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cicalo TV Dollar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepada Telisa Yang telah Menyampaikan Da'wah Dengan begitu Hikmat Semoga Apa yang Disampaikan Oleh Telisa Bisa Bermanfaat Bagi kita Semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Saudaraku Yang saya Cintai Dan saya Banggakan Cukup sekian Yang dapat Saya Sampaikan Saya Dinono Fianti Pamit Unur Diri Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Wabilahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Marahmatullahi Wabarakatuh Cicalo Dollar